Pernah ngomong ke Anda nggak di awal-awal kasus ini muncul? Enggak, nggak tahu. Nggak tahu juga? Iya. Nah, setelah Desember berpisah ya berarti sama Peggy? Iya, berpisah. Anda kemana dan Peggy kemana? Peggy pulang ke Cirebon terus berangkat ke Bandung lagi. Terus yang nggak tahu, sayangnya di Cirebon terus. Cirebonnya di mana, Mas Ipnu? Di Pelandakan. Sama dekat kampungnya Peggy? Ya, rada dekat sih. Cuma saya di Pelandakan, dekat SD tuh, SD Pelandakan. Cuman ya, jarang bareng lagi. Oke, dekat juga nggak dengan TKP rumah, TKP kejadiannya Vina dibunuh dan Eki dibunuh? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Oke, saya mau ke Mas Tony, Pak Tony. Boleh digunakan mic-nya Pak Tony? Iya. Jadi, keterangannya Mas Ipnu menguatkan alibinya Peggy Setiawan malam kejadian. Informasi yang Anda korek dengan Peggy, saya yakin pasti sinkron ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ipnu. Iya. Nah, apa selain keterangan ini yang menjadi alat bukti bahwa Peggy tidak ada di lokasi kejadian Mas Ipnu? Mas Tony? Iya. Jadi, selain keterangan yang sudah disampaikan oleh Ipnu tadi, yaitu keterangan bondol. Jadi, kalau Ipnu itu, kalau untuk mengingat tanggal 27 atau tidak, ya karena sekarang sudah dibahas, maka dia tanggal 27 awalnya. Waktu saya telusuri, saya korek bu ya. Tetapi, pada saat itu dia kalau tanggal tidak ingat kan, tetapi karena ngantar bondol, kemudian bondol itu pulang ke Cirebon, pada saat pulang sampai Cirebon, setelah turun di tol, kemudian begitu mau pulang, menjumpai peristiwa yang katanya saat itu kecelakaan tunggal. Oh, sempat menyaksikan itu bondol ya? Iya, tanggal 27 Agustus 2016. Maka sinkron berarti, Ipnu bersama Peggy Setiawan, bersama Robi Setiawan, adiknya, ngantar bondol pulang itu berarti tanggal 27 Agustus 2016. Nah, bondol pulang kan? Nah, karena anggapnya waktu itu kecelakaan. Nah, setelah pulang, kemudian beberapa hari kemudian, bondol mendengar kabar bahwa rumahnya ibunya Peggy Setiawan, Ibu Kartini, itu tiba-tiba digeledah oleh aparat. Oke. Nah, kemudian ditanyalah Ibnu-nya di mana, eh Ibnu, sorry, ditanyalah Peggy-nya di mana. Nah, dijawab oleh Ibu Kartini bahwa Peggy itu berada di Bandung. Oke. Nah, kemudian dibawalah dua sepeda motor itu. Yang ada di rumah Peggy saat itu. Itu sepeda motor milik siapa? Sepeda motor satu Suzuki Semes, itu milik Peggy Setiawan. Oke. Dan satunya lagi yang Jupiter itu milik Superman. Siapa Superman? Superman itu adiknya ibunya Peggy Setiawan, berarti pamannya Ibnu. Oke. Nah, dibawah dua motor itu, dan motor Suzuki Semes itu dalam keadaan rusak. Menurut keterangan Ibu Kartini, motor itu sudah lama rusak. Sebelum kejadian pun motor itu rusak. Oke. Sebelum kejadian. Nah, sekarang kan sudah di dalam tahanan pihak kepolisian. Anda mewakili, mendampingi Peggy, ya? Sudah ada komunikasi dengan pihak kepolisian. Apa sih alat bukti yang dimiliki oleh polisi untuk menahan Peggy? Untuk saya pribadi, saya belum ketemu dengan Peggy Setiawan. Yang datang, tanda tangan kuasa itu hanya tim saya, ya. Nah, jadi saya pribadi belum. Kalau saya yang datang, memang pasti saya tanya. Karena yang saya penasaran itu, DPO itu Peggy alias Perong. Oke, sebentar. Sebelum ke sana, tim Anda tidak menanyakan ke pihak kepolisian apa alat bukti yang digunakan untuk menahan Peggy Setiawan? Ya, karena saya waktu, untuk saya pribadi, Bu, ya? Kan sibuk, ya? Dari beberapa media, ini jadwal-jadwal. Jadi akhirnya saya sibuk, belum sempat. Tapi nanti hari... Tanya tim Anda. Tim Anda nggak sempat nanya ke polisi ketika itu ditahan. Apa nih alat buktinya, Pak Polisi, untuk menahan klien saya? Hari ini kan pada di Polda, cuma belum komunikasi nih sama saya. Apakah sudah menanyakan apa belum, ya Bu, hari ini nih. Jadi tadi pada ke Polda, sekaligus minta salinan BAP. Tetapi belum menyampaikan nih, ya, di grup ini. Saya masih mau konfirmasi, Mas Tony. Ada banyak nih kabar yang beredar bahwa ini Peggy mengganti nama menjadi Robi. Apa penjelasan pihak keluarga untuk ini? Ya, kalau pihak keluarga itu, kalau Robi Setiawan itu adiknya Peggy Setiawan. Jadi Ibu Kartini dengan Pak Saprudi, yang dikenal namanya Rudi, itu dikenal di sana namanya Rudi Irawan itu. Padahal namanya Saprudi ya. Punya anak, Peggy Setiawan. Yang kedua, Robi Setiawan. Yang ketiga, Luciana. Yang ketiga, Amelia. Amelia ya. Yang keempat, Amelia. Nah, jadi Robi itu adiknya Peggy Setiawan. Namanya Robi Setiawan. Kalau ada orang yang mengatakan Peggy berganti nama menjadi Robi, itu penjelasannya apa? Ya, sepanjang... Nggak mungkin salah orang kan? Ya, kalau berganti nama menjadi Robi, sepanjang tidak ada yang dirugikan, sasa saja. Sasa saja dia berganti nama. Jadi artinya dia sempat mengganti nama menjadi Robi menurut Anda? Bukan berarti begitu ya. Kalau pertanyaannya sempat berganti nama tidak, maka saya jawab tidak. Karena saya ketika menanyakan ke orang tuanya, saya menanyakan ke orang tuanya, Pak Rudi, itu kok disebut, saya bilang, Peggy Setiawan kok berganti menjadi Robi? Itu bagaimana? Begini Pak, saya lewat telpon waktu itu. Jadi waktu itu Robi Setiawan itu ada di situ, dan Peggy Setiawan juga ada. Di situ itu di mana? Di kontrakan, di pemilih kontrakan. Di Bandung. Bicara pemilih kontrakan yang mengenali Peggy Setiawan itu adalah Robi. Oh, oke. Ya, kan gitu. Nah, kemudian, pada saat Robi Setiawan itu tidak ada, menurut keterangan bapaknya nih ya Pak Rudi, pemilih kontrakan itu memanggil karena sudah kenal sama Robi. Robi, yang nongol itu Peggy. Yang nongol, sehingga tetap mengenalnya itu Peggy. Peggy, itu Robi. Ya, tetap mengenalnya Robi Peggy. Cuma kalau di kepolisian itu kan, Peggy Setiawan itu mengaku itu hanya nama Gaul ya. Kalau di kepolisian itu kan, nama Gaul. Nama Gaul artinya ada nama aslinya? Ya, artinya nama Gaul dipanggilnya, kepanggilannya kan. Nah, tapi aslinya Robi itu nama adiknya. Nah, namanya sendiri siapa? Peggy Setiawan kan? Peggy Setiawan. Berarti bukan nama Gaul artinya memang nama dia sendiri? Memang nama Peggy Setiawan, nama dia sendiri. Maksudnya Robi itu nama Gaul. Oke. Mas Ibnu ada yang mau disampaikan? Ya maaf ya Bu. Ya setahu saya sih soalnya bapaknya kan, kayaknya tuh, ya memang gak kawin lagi. Jadi si Peggy itu, Bapaknya Peggy itu. Oke. Jadi namanya Robi itu supaya disangka sananya bukan anaknya, dianggapnya ponakanya gitu. Disangka sananya itu siapa? Disangka si istri yang mudanya tuh, bukan anaknya dia, bukan anaknya yang baru di, disangkanya tuh. Oh ini dua hal yang berbeda berarti ya, kalau ini Bapak Kos manggil. Identitas ya, disangkanya ganti identitas. Identitas apa ya? Ganti identitas? Peggy ganti identitas jadi Robi? Ya disangkanya, padahal sih gak tetap Peggy namanya. Cuman buat di Bandungnya namanya Robi gitu setahunya. Jadi dua cerita yang berbeda nih, kalau Anda bilang kan Bapak Kos manggil Robi yang datang Peggy, kalau ini memang sengaja mengganti nama anaknya, biar tidak diketahui istri. Oleh istri mudanya. Oh oke. Soalnya punya simpron. Jadi begini, memang ada dua hal seperti itu ya. Pertama itu, nah kalau yang seperti itu, itu Pak Rudi sudah sampaikan di penyidik itu Bu. Oh oke. Iya. Kita tinggalkan itu. Karena ada, tadi ada istri muda, gimana sebenarnya istri yang di Cirebon itu belum, bukan, belum cerai. Oh oke, kita tinggalkan itu, nanti kita akan lanjutkan, saya mau ke Mbak Putri, tapi nanti Mbak Putri dari pihak keluarga almar rumah sendiri, apa yang membuat sanksi kalau Peggy ini adalah Peggy yang dimaksud sebagai pelaku yang DPO. Nanti kita jawab ya Mbak ya, usai jeda. Dua sisi akan kembali. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.